Program pagi-pagi itu aja, gak ada yang mau bertemu nama deh Terima kasih telah menonton Paksis di ranah media, kali ini soal ramai dan memanasnya saling sindir antara Nikita Mirzani dengan Dewi Bersik Dua wanita yang memang ceplas-ceplos dan bisa dijulugi sebagai wanita Amazon untuk Nikita Mirzani Dan DP juga dikenal dengan wanita yang keras dan tidak mengenal takut Maka perseteruan ini, apakah ini settingan atau apakah ini memang benar-benar berseteru Dan diduga perseteruan ini karena Nikita Mirzani diduga dekat dan membela Deni Sehika Arista Nah bagaimanakah kisahnya? Yuk simak ke positif-sitif fakta bangkit berikut ini Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Nikita Mirzani dan Dewi Bersik saling sindir keras Di media sosialnya masing-masing Seperti kami kutip dari media wowkeren.com Diduga sindir Dewi Bersik bipolar dan main dukun Nikita Mirzani beber alasan nyinyir Nikita Mirzani menyentil sosok yang ia sebut sebagai DP yang dinilai bipolar dan suka pergi ke dukun Ia juga membeberkan alasan menyindir sosok DB sebagai burik Perseteruan Nikita Mirzani dengan Dewi Bersik diduga kembali terjadi Keduanya terciduk saling sindir di sosial media Saat live di Instagram, Nikita rupanya meledek sosok burik Yang itu diduga DP yang menyindir sosok burik yang suka dipolar Khusus hari ini saja ya Gue akan membahas si burik yang jogetannya kalau orang kesurupan Jadi si burik baru dibalas sekali aja Marahnya udah kayak orang kemasukan jin kata Nikita Burik lagi emosi di akun Instagram cuma 100k Burik marah-marah aku senang sekali dia menunjukkan ke bipolarannya Bipolar gak sama karena kebanyakan main jin Dikit-dikit kalau marah sama orang pergi ke dukun Dia suka berinteraksi masa setan dajjal Jadi ya begitu burik Dukunya di seputaran daerah Jogja Jember Nikita juga tak takut jika DP mengirim serangan mistis padanya Tenang kalau gue didukuni DP Nanti DP yang kebalik serangan sama dia Ujar Niki Tak hanya itu Niki membeberkan alasan dirinya menyindir DP Dia diduga tak senang karena DP menyindir dirinya yang dinilai pro pada Deni C. Karista Kan gue bilang Kalau cuma mau Nyikat dua Sikat aja Tapi kalau udah ngomongin soal anak Burik mah gak bakal gue lepasin Pokoknya hari ini kita bahas burik Burik dan burik Serta lakinya yang homo sapiens Yang pengangguran Yang cuma nurutin doang Apakah mawanya si burik Karena kalau gak nanti diusro alias diusir Kalau diusir nanti si laki pengangguran ini Yang mantan penonton bayaran yang di sehari dibayar Rp50.000 Gak punya tempat tinggal Gak bisa pake jem tangan Gak bisa pake baju bagus Gitu Terus kalau lawan burik Gak usah pake emosi Gak usah pake emosi Narik urat begini aja Datar Santai Gitu Ya Pasti burik juga lagi nonton Jadi burik tuh ya Dukunya tuh di seputaran daerah Mohon maaf nih ya Ini cuma nyebutin daerah doang Jogja Jember Gitu Dan dia pengikut Ibu ratu Serp kali Tenang Kalau Gue didukunin DP Nanti DP yang Kebalik Sama dia Suruh dong burik Nyamperin rumah gue DP DP mobil DP rumah Gitu DP juga bisa kedukun Jadi DP tuh udah banyak DP yang mana Kecuali disebutin namanya Le Concrete Ya Jadi kalau kalian mau berasumsi Silahkan saja Suruh dong Si burik nyamperin ke rumah gue Kayak si burik dulu Nyamperin rumahnya Si Cadel Gue tungguin Coba Gak ada Yang keceplosan Jadi kalau kalian netizen yang pinter Coba kalian Urutin Urutannya Saya tidak pernah Yang namanya Mau nyenggol dia Karena saya dari dulu Tahu dia itu bipolar Di lokasi Suti suka melepon Sendiri Ternyata dia pura-pura melepon Ngomong sama siapa kali Amazine katanya gue rasa Itu mah satu lokal Semua PH PH film PH sinetron tuh Udah tau Dia gila Kenapa dipanggil burik Jadi dia tuh Bercita-cita Pengen punya kulit bagus Kan dia dari kampung Kulitnya burik Waktu itu hitam Hitam pekat Gimana lah gitu ya Nah dia piling-piling badan tuh Buat kelopek-kelopek kulit Ya kan Dipiling Mungkin karena emang badannya Jadi dipiling berkali-kali Yang ada Masih burik boge Yang otaknya mini Mana paham dia tentang melahirkan Masih dikata-kata yang jengger Ya rusak Masih burik pernah liat jengger ega Mungkin dia jengger emangnya kali Diliat rusak Boykot tuh bikin Boykot DP Departemen perburikan Itu baru pas Kalau mau boykot dia Yang hina saya duluan itu adalah Si burik Coba Kalau ada yang bisa Kalau ada yang bisa membuktikan Gue menghina burik duluan Gue kasih 50 juta Dari kemarin gue udah bilang Kalau ada yang bisa membuktikan Gue nyengger dia duluan Gue kasih 50 juta Permasalahannya itu sepele Gara-gara gue bilang Gue suka sama Dennis Si Cadel Karena si Cadel Walaupun merong-merong Gak pernah berkata kotor Gak pernah berkata jahat Eh langsung si burik Merong-merongin ege Ege lah dibilang-bilang gak punya otak Ege lah dibilang-bilang begini Lah dia sendiri gak ngaca gak punya otak Iren Disentil balik Marah-marah Gue gak pernah Terpapak sama dia Di Indosiar Orang dia gak punya temen Gue itu 6 bulan di Indosiar Setiap lagi break iklan Dia gak ada temennya Gak ada yang mau ngobrol sama dia Kita mah ke belakang panggung Ada Ma'eh Ada Kinasar Ada Gilang Ada Ada A'ah Irvan Hakim Cuma dia doang yang ada temennya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.